Unit IPNR Satreskrim Polores Tanjung Jabung Timur menetapkan tersangka kasus karhutlah di Kelurahan Talangjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Tanjung Jabung Timur atas nama Pak Cegak. Pak Cegak ditetapkan tersangka atas perbuatannya karena telah membakar lahan, namun polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena berbagai pertimbangan, yakni usia yang sudah tua dan polisi menilai Pak Cegak kooperatif. Dalam kurun beberapa hari saja, polisi berhasil mengungkap dan menetapkan tersangka kasus kebakaran lahan di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, yang menyebabkan lahan seluas 1 hektare terbakar. Kasat Reskrim Polores Tanjung Jabung Timur AKP Ridho Prasetyo mengatakan, setelah beberapa jam api dipadamkan, tim unit tipidar Satreskrim Polores Tanjung Jabung Timur turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Di lokasi, polisi menemukan para pemilik lahan, namun di antara pemilik lahan tersebut, ada yang mengaku bahwa dirinya lah yang membakar lahan tersebut. Orang tersebut atas nama Pak Cegak, warga Kecamatan Kuala Jambi. Di depan polisi, ia mengaku membakar ranting kering pelepa pinang untuk mengusir lebah yang ada di lahannya. Akibat perbuatannya, ia diancam pasal 108 UUD No. 39 tahun 2014 dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Namun dengan beberapa pertimbangan antara lain usia tersangka yang sudah tua dan juga tersangka di nilai kooperatif, pihak kepolisian akhirnya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Timur sudah memeriksa beberapa saksi dan kita simpulkan, kita juga sudah melaksanakan gelar dan kita sudah menaikkan ke tingkat penyidikan dan juga kita menetapkan Pak Cegak sebagai tersangka. Jadi disini beliau diancam pasal 108 UUD No. 39 tahun 2014 dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda 10 miliar. Yaitu setiap pelaku usaha perkembunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Jadi untuk sementara tersangka sama Pak Cegak tidak kita lakukan penahanan karena beliau sejauh ini dianggap kooperatif mengikuti semua petunjuk instruksi dari penyidik dan juga pertimbangan yang bersakutan usianya sudah 60an. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.